Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya. Ada ayat dalam Al-Quran yang menekankan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang itu juga didapatkan melalui ketaatan melalui para pemimpin. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu dianggap sama. Taat kepada Allah itu sinonim dengan taat kepada Rasulullah. Maknanya begini. Kita kan sebenarnya hanya diperintahkan untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Itu disebut dengan tawhid. Memang itu Allah, Tuhan kita, sesembahan kita, satu-satunya yang berhak kita patuhi. Selainnya tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah manusia. Kita tidak boleh mengkultuskan manusia. Kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada manusia. Kecuali kalau memang manusia itu memiliki frekuensi ketuhanan dalam dirinya. Artinya apa? Ketaatan kepada dia itu, berlebih-lebihan kepada dia itu, membawa kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Itulah kenapa kita misalnya disuruh bersalawat kepada Nabi. Allah itu, Allah itu tidak pernah beribadah. Allah itu tidak pernah menyembah apapun. Allah itu tidak pernah solat. Tidak pernah berpuasa. Tidak pernah zakat. Tidak pernah naik haji. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk melaksanakan berbagai ibadah itu. Karena dia adalah yang disembah. Justru kita yang harus beribadah kepadanya. Tetapi, uniknya Allah itu bersalawat kepada Rasulullah. Dan salawat itu merupakan ibadah kita kepada Rasulullah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Itulah uniknya. Ada apa sih sebenarnya? Itu menjadi sebuah rahasia besar dalam dunia mistisisme Islam atau tasawuf. Jadi begini. Jadi Rasulullah itu, Nabi yang merupakan Rasul itu merupakan the melting pot. Titik temu antara, apa namanya, titik pertemuan antara hamba dengan Allah. Itulah Rasul itu. Jadi, kalau seseorang ingin ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, usul dengan Allah, rujuk dengan Allah, terkoneksi dengan Allah. Maka yang pertama harus dipastikan adalah bagaimana kita bertemu, berjumpa dan terkoneksi dengan unsur-unsur kerasulan yang ada pada diri seseorang atau pada seorang Nabi. Itu yang harus dilakukan. Sebab, apa namanya, dalam diri seorang seperti Muhammad misalnya atau para pewarisnya itu ada unsur-unsur ruhani yang sangat tinggi. Yang itu ditiupkan langsung dari sisi Tuhan. Dan itu sangat suci. Kita semua punya jiwa secara umum dalam dimensi yang kasar. Tapi, pada diri seorang Rasul atau seorang Nabi, pada seorang Wali misalnya, itu mereka punya unsur-unsur ruhani yang sudah disucikan. Yang sucikan adalah unsur ruhani yang lebih tinggi. Allah itu sendiri. Jadi, ada unsur Nur Muhammad, Cahaya, Tajali yang Maha Suci yang melekat dalam dirinya. Yang merupakan itu adalah unsur dari dia sendiri. Dari Allah yang Maha Tinggi. Yang itu ditempatkan dalam kalbu atau ruhani seorang Nabi atau Wali. Itulah kenapa Allah sebenarnya berselawat kepada orang-orang seperti ini. Kenapa dalam dirinya itu ada Tajalinya sendiri. Jadi, sebenarnya Allah berselawat kepada dirinya sendiri. Yang melekat, yang ada, yang tersebar, yang terpancar pada segenap ruhani. Yang membawa dirinya. Jadi, Allah sebenarnya tidak menyanjung makhluknya. Allah tidak menyanjung unsur-unsur materi. Dia menyanjung unsur-unsur yang memang ada dirinya dalam sosok-sosok itu. Ada unsur kewahyuan atau elemen-elemen Nurullah dalam segenap ufuk dimensi nafsani manusia ini. Itulah kenapa Allah berselawat kepada dirinya sendiri, Tajalinya yang itu ada di mana-mana. Dan yang paling khusus itu ada pada wujud-wujud orang yang diutusnya. Orang yang diutus itu adalah orang yang berasal dari sisinya sendiri. Yang berasal dari sisinya itulah usur-usur kerohanian itu. Yang melekat pada orang-orang ini. Jadi, ada unsur-usur divinity ketuhanan, kesucian pada sosok seperti Muhammad ini. Itulah kenapa maka kita berselawat kepada sosok ini. Sementara Allah juga menyanjung ini. Maka disitulah kemudian kita bertemu. Jadi, sulit sekali sebenarnya menjumpai Allah. Bahkan mustahil untuk bisa berjumpa, terkoneksi atau usul dengan Allah SWT. Karena dia merupakan Laisa Kamislihi Syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Pada azalinya itu tidak terjangkau. Sesuatu yang sangat misterius. Maka yang paling memungkinkan adalah kita menjumpai sosok-sosok utusannya. Disitulah ada dia. Jadi, melalui Muhammad lah kemudian segala sesuatu. Umat ini terkoneksi dengan Allah SWT. Kalau kita tahu caranya. Jadi, Muhammad itu merupakan pembawa frekuensi dari langit. Wasilah. Ati Sayyidina Muhammad danil wasilah. Wasilah tawal fadilah. Jadi, Muhammad itu pembawa wasilah. Pembawa fadilah. Kelebihan-kelebihan. Keberkatan-keberkatan. Karunia-karunia dari sisi Allah. Jadi, itulah yang dicari. Yang ditempuh oleh para salikin. Orang-orang dalam dunia mistisisme Islam atau tasawuf. Memiliki jalur ketersambungan sanat ruhaniah dengan Rasulullah ini. Sebab, tersambung dengan Rasulullah secara ruhani. Atau artinya ketika kita juga bisa menyerap unsur-unsur ruhani yang sama. Yang ada pada diri Rasulullah. Maka otomatis kita juga tersambung dengan Rasulullah. Tersambung dengan Rasulullah. Tersambung dengan Allah. Jadi, taat kepada Rasul itu sinonim dengan ketaatan kepada Allah. Jadi, ada ketaatan ruhaniah. Ada komunikasi ruhaniah. Ada feel ruhaniah. Ada murakabah. Ada ilham-ilham. Atau petunjuk-petunjuk. Yang sifatnya, apa namanya, langsunglah dunia. Yang bisa tersalurkan dari wujud ruhani para Rasul. Yang pada hakikatnya itu adalah pancaran dari Allah itu sendiri. Itulah artinya. Cara untuk taat kepada Allah. Ati Allah dengan cara ati Rasul. Cuma Rasul ini kan wujud yang sangat ruhaniah. Yang tidak bisa dicangkau secara tiba-tiba atau secara mudah. Maka, teknik untuk bisa menjangkau wujud ruhani dari Rasul ini. Yang abadi ini. Ruh yang sangat suci dan yang juga disebut sebagai ruhul muqaddasah Rasulullah ini adalah. Dengan ketaatan kepada ulil amri. Wa ulil amri minkum. Ulil amri itu yang mana sih? Tentu yang mewarisi ruhani dari para Rasul. Itulah waris Nabi namanya. Jadi, ulil amri itu pada konsep yang hakikatnya. Itu adalah para wali, para imam, atau para musyid, atau para ulama. Yang mewarisi ruhani ke Rasulan. Membawa entitas-entitas ke Rasulan. Mereka membuat waris Nabi. Waris Rasul. Jadi, kalau Anda bisa mengkoneksikan ruhani dengan orang ini. Terkoneksi ke sana. Jadi, sebenarnya kunci untuk berhubungan dengan Allah dengan Rasulullah. Itu adalah bagaimana kita mencari berbagai perangkat teknologi yang tersedia hari ini. Berupa jaringan-jaringan komunikasi yang bisa diakses untuk tersambung ke sana. Jadi, banyak sekali para pembawa sinyal ini. Mungkin ada beberapa yang sangat kuat, powerful. Mungkin menjadi kutub bagi yang lain. Itulah yang kemudian yang perlu kita akses. Kita tahu passwordnya. Koneksikan dengan mereka. Maka kemudian kita akan mampu mengakses alam-alam yang ruhaniah yang lebih suci, lebih agung, lebih tinggi. Itulah rahasia dunia tasawuf, atau dunia tarikat, atau dunia hakikat. Bagaimana cara kita untuk memperoleh ketaatan secara lah dunia kepada Allah via Rasulnya. Dan tentu juga via para ulil amri pembawa sinyal ruhaniah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.